Bersalipidana yang dihadirkan sebagai saksi meringankan oleh Terdakwa T.D. Minahasa menyatakan Pasal 114 dan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika di dalamnya terkandung berbagai unsur, termasuk unsur melawan hukum. Di antara perbuatan yang dilarang hukum terkait narkotika adalah menawarkan, menjual, membeli, memiliki, juga menyimpannya. Merunut apa yang disampaikan oleh ahli tadi. Siapa-siapa saja kah yang dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana kalau dikaitkan dengan Pasal 114 dan 112 Undang-Undang Narkotika tersebut? Silahkan. Baik, izin menjawab yang mulia. Pasal 114 dan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika di dalamnya terkandung berbagai unsur, yang pertama adalah unsur sifat melawan hukum. Di situ disebutkan, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, kemudian melakukan beberapa kategori perbuatan tertentu seperti yang dirumuskan di kedua pasal itu. Kalau di dalam Pasal 114, perbuatan yang dilarangnya adalah menawarkan untuk dijual, kemudian menjual, membeli, atau sebagai perantara, dan seterusnya yang mulia. Sementara di dalam Pasal 112, setiap orang secara melawan hukum atau tanpa hak, sementara perbuatan yang dilarangnya adalah memiliki, menjual, menyimpan, dan seterusnya. Terima kasih telah menonton!